Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di hadapan kita bisa dilihat ya ini adalah produk dari Lenovo dimana disini ada 2 produk ya namun yang akan kita review ini dulu, disini kelasnya hack-end dimana ini yang seri ke resin 5 dengan 6600 ya ini bukannya top banget tapi ini juga tidak kalah menarik karena juga harganya murah namun performanya luar biasa di harga 7 jutaan ini bisa dilihat ya untuk spesifikasinya, dibaca Lenovo AMD Ryzen 3 5300U 2,6 GHz untuk RAM nya 8GB SSD nya 512 display nya 14 in guna di terus baterai nya 3 cell dan bawaannya adalah pakai Windows 11 Windows 11, mari siasanya kita buka ini adalah di 31ID, jadi Lenovo IP331ID ini pada sehariannya adalah turunan dari Lenovo IDpad ya disamping ada Slim 3 ini ada Slim 1 jadi ini IDpad Slim 1 tergolong atau kategori dari IDpad mainstream jadi ini laptop nya adalah cocok untuk grafis game multimedia tergolong atau kategori dari ini karena kita kekurangan tim minggu ligur jadi kita teman-teman berdua saja oh warnanya silver ya teman-teman ya dan ini beratnya sekitar 1,4 Kilo ya teman-teman casenya dikelihatan eh pelan-pelan saja eh up up jangan dibuka dulu kita lihat casenya di sebelah sini nah ini produknya ini kita singkirkan dulu oke berapa ampere baca 20 volt 20 volt 3,25 ampere oke akan kita bongkar ya ini coba kita lihat ini dulu eh nah kita lihat nah push seling ya buka buka apa-apa istimewa ya teman-teman wuuu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan unit komentar magelang stasiun laptop dan pc desktop bagus murah berkelas mantap salam informasi teknologi oke teman-teman ya tadi adalah kilasan dari unboxing produk Lenovo dimana produk ini adalah di depan sini ya teman-teman ya nanti akan kita bacakan spesifikasinya nah ini adalah tipe dari Lenovo IP Slim 1 jadi ketika Lenovo ada Slim 3 ini juga sekarang pengembaruannya ada IP Slim 1 dimana itu adalah termasuk kategori Lenovo mainstream ya teman-teman ya dan nanti kita akan ketahui ya produk ini seperti apa teknologinya pengujiannya nah buat teman-teman jika ingin membeli produk ini apakah mantep atau tidak nanti bisa dilihat di review kita ya seputar produk baru ya teman-teman ya dimana produk ini adalah kisaran 7 jutaan oke langsung saja akan kita bahas ya produk ini dimana ini serinya adalah dengan Lenovo IP Slim 1 dengan 14 ALC 7 nah laptop ini adalah berwarna bisa dilihat sendiri ya teman-teman berwarna abu-abu seperti awan atau kalau bisa dilihat cloud grey abu-abu awan mendung dimana yang kita akan uji ini nanti kita akan lihat ya teknologinya seperti apa karena dia menggunakan performance performance yang cukup menarik menurut saya di harga 7 jutaan ya teman-teman ya terus di produk ini adalah serinya adalah Lenovo IP Slim 3 14 ALC 7 nah produk ini adalah bergaransi 2 tahun jadi kalau buat teman-teman ingin produk ini jangan khawatir garansinya tidak 1 tahun tapi 2 tahun jadi artinya kita masih memiliki kepercayaan yang pede ya buat mencoba program-program yang terbaru ya teman-teman ya langsung saja kita masuk ke spesifikasinya ataupun Lenovo dengan tipe IP Slim 1 14 ALC 7 ini adalah menggunakan prosesor AMD Regen 3 dengan seri 5300U dimana produk ini prosesornya yaitu dari 2,6 up-nya sampai ke 3,8 GHz dia menggunakan 4 core prosesor 8Hz nah 4 core prosesor 8Hz ya cukup menantang ya dan di dalam sini sudah include VGA yaitu Radeon nah itu bisa dilihat nah ini Regen 3 5000 series dan ada stiker logo dengan AMD Radeon grafik nah ini tentunya ini adalah grafik yang ada dalam prosesor tersebut terus ada juga disini adalah stiker itu ada tulisan IDPAT ya IDPAT kita dekatkan IDPAT Slim 1 dengan 14,7 berarti ini nanti LCD-nya 14,7 sudah di pas disini ya terus untuk Ultra Slim Design jadi ini modelnya adalah Ultra Slim Design dan terdapat webcam HD ada tulisannya seperti itu terus charger-nya cepat ya ini ada tulisannya rapid charger boss terus terdapat juga ada logo barcode jadi buat teman-teman kalau mau mengecek garansi bisa di scan barcode ya teman-teman bisa download aplikasinya dan kita penasaran ya nanti teknologinya seperti apa ya teman-teman kita akan uji kinerja prosesornya namun sebelum kita uji kita akan bacakan dulu ya kita akan bacakan dulu disini spesifikasinya setelah ada prosesor ya disini nanti kita lari ke lainnya gimana prosesor ini yaitu dengan 2,6 up 3,8 gigahertz dia menggunakan 4 core prosesor 8 dan dia memiliki TDP yang rendah itu 10 dan sampai ke 25 untuk TDP tingginya jadi nanti ini waktu penggunaan render biasanya kencang-kencangnya otomatis akan meningkat performanya juga suhunya akan meningkat terus yang selanjutnya untuk RAM disini RAM nya berapa giga dari bawaan produk ini yang dengan seri Lenovo dengan IP Slim 1 14 ALC 7 ini adalah bawaannya adalah 8 giga nah apakah produk ini bisa di upgrade nah nanti lihat ya dari pembuktian kita ya nanti kita cek nah apakah ini bisa di upgrade terus selanjutnya yaitu dia menggunakan SSD dengan 512 giga jadi produk ini adalah SSD NVMe apakah SSD nya bagus nanti kita lihat juga nanti pokoknya kita akan bedah di laptop ini ya teman-teman terus kemudian untuk LED nya disini adalah menggunakan 14,7 in nah ini LCD nya adalah IPS FHD jadi full HD 14,7 jadi gak 14 in lagi ini ada kelipatannya ya teman-teman dan menjadi pemanis ya itu bisa disutkan di depannya bezel nya tipis ya sesuai dengan standar mungkin tahun 2022 ini jadi laptop yang sekarang itu bezel nya mengajunya ke slim-slim dan bobotnya cukup ringan ya teman-teman ya dimana disini sudah disebutkan ya kita melakukan pengujian tadi sempat menimbang-nimbang bahwa produk ini bobotnya adalah tidak sampai 4 kg itu bisa dilihat lebih tepatnya adalah 1,374 kg atau tidak sampai 4 kg nah terus yang selanjutnya disini adalah baterai nya 3 sel dan dia fast charger jadi 2 jam itu sudah dirasa sudah penuh ya untuk kita menggunakan laptop ini jadi awet awet banget keawetannya belum kita uji secara detail tapi rata-rata untuk yang sekarang sekisaran 5 jaman mungkin 5-6 jaman nah teman-teman bisa praktikan sendiri namun tentunya dengan pemakaian yang standar atau biasa-biasa saja terus yang selanjutnya disini bawaannya program disini adalah menggunakan Windows 11 SL Home SL Windows 11 Home SL dimana laptop ini adalah produknya Windows nya original jadi bebas dari lisensi atau misalnya ada operasi misalkan ya di pesawat atau bandara nah ini aman banget ya karena ini Windows nya asli atau original aktivitas disini sebelah kanan adalah terdapat USB 1 kali terus juga terdapat slot MMC cuma 1 jadi 1 USB untuk sebelah kanan dan 1 slot MMC jadi nanti kartu memory card nya bisa dimasukkan ke sini ya teman-teman untuk MMC nya dimasukkan disini terus kemudian untuk jika teman-teman misalkan habis moto-moto nah habis moto-moto atau video nah gak usah beli card reader ya langsung aja masukkan ke situ sudah pemadai jadi lebih simple ya lebih simple tadi setelah kanan kita di sebelah kirinya itu ada DC in itu bisa dilihat ya kita dekatkan terus terdapat juga USB jadi kalau dilihat USB nya ada berapa oh disini ada 1 jadi disini ada 1 jumlah USB totalnya ini ada 2 ya jadi ada DC in ada USB terus ada HDMI terus ada USB type C jadi tipe C nya ada disini terus juga terdapat audio jack nah untuk di sebelah kiri kemudian untuk yang selanjutnya adalah konektivitas yang di luar ini ya ini ada di dalam ketika kita meng install disini ada Wifi terus juga terdapat bluetooth ya nanti otomatis di install dulu ya teman-teman ya dan ini produk masih fresh baru nah ini otomatis nanti kalau teman-teman beli nah itu langsung diprogramkan jadi gak jangan beli posisi bok-bokan itu kalau gak bisa merrogram nanti malah bingung loh kok belum kok belum bisa digunakan nah itu biasanya tugasnya dari toko yang menjual produk ini ya teman-teman ya jadi sekaligus untuk memprogramkannya dan butuh waktu mungkin kalau standar itu kisaran satu jam biasanya kita kalau ada tamu itu nunggu untuk program standar itu dari beli baru nunggu misalnya sekitar satu jam atau kalau buat teman-teman kalau mau beli di daerah Magelang di daerah kita cuman tinggal pesen aja kita DP kita pengen Lenovo ini misalnya nah tinggal aja tinggal telpon aja kita langsung programkan jadi ketika ke sini teman-teman gak usah nunggu lama langsung bawa pulang toh garansinya juga sangat panjang sekali dia bergaransi dua tahun oke teman-teman ya kiranya mungkin sudah dari kita ini adalah kilasan dari fisiknya sekarang tiba ke materi dimana kita akan membahas dari hasil review nah setelah kita melakukan penginstalan pengujian nah kita didapat ya ini hasilnya kita bocorkan kepada teman-teman sekalian mantap gak beli produk ini ya Lenovo dengan IP Slim 1 14 ALC 7 nah nanti lihat nah kita menguji di pengujian seperti biasa dengan Cinebank R15 kita menguji teknologi prosesornya di pertemuan periode yang lalu kita pernah menguji seri 5300 itu di Lenovo dengan V14 nah sekarang ini berbeda di Lenovo dengan IP Slim 1 nah kita juga sempat melakukan pembongkaran ya nanti untuk melihat dari dalamnya namun sebelum kita masuk ke situ kita ke prosesornya ini dulu nah kita lakukan pengujian disini GPU prosesor yaitu di grafis dengan VRAM nya 2GB disini adalah dengan prosesor dengan AMD Rien 3 dengan 5300U yaitu dari 2,6 up 3,8 GHz dia adalah 4 core pressure 800 dan TDP nya 10-25 Watt kita uji di Cinebank R15 ternyata diketemukan hasilnya adalah pengujian Cinebank R15 yaitu sekitar 783 GB cukup mengaksikan sekali ya banter ibaratnya kalau dilihat dari performa ini 783 GB ini dirasa produk ini adalah mengguli Intel Core i7 Galaxy 7 yang seri Haki jadi laptop gaming yang i7 game 7 kalau di komparasi dengan produk ini masih unggulan tipe ini karena dia adalah nilai render Cinebank adalah sekitar 783 dan ini dimungkinkan masih bisa naik lagi jika teman-teman mengaktifkan dual channel nah produk ini sudah kita bedah kita bedah kita penasaran dalamnya itu seperti apa itu bisa dilihat adalah prosesi pembongkarannya ya teman-teman ternyata di dalam itu bisa dilihat itu seperti itu dan yang selanjutnya akan kita bahas di RAM yang berhubungan dengan RAM disitu RAM-nya tadi 8 GB apakah RAM ini bisa di upgrade nah disitu ternyata 8 GB itu adalah tanamnya itu bisa dilihat untuk pembongkarannya nah disitu RAM-nya adalah 8 GB dan untuk slotnya tambahnya 1 jadi tanamnya 8 GB terdapat 1 slot RAM jadi buat teman-teman kalau mau mengaktifkan dual channel disarankan menambahkan 8 GB dan RAM-nya ini sebaiknya memakai PC berapa nah kalau dalam aturannya anjurannya disini adalah menggunakan PC 3200 DDR4 jadi buat teman-teman kalau mau meninggikan performa ini bisa ditambahkan pasti akan meningkat ya teman-teman dari dari hasil renderan tersebut karena berimbang dan juga mungkin FPS-nya juga akan meningkat seperti yang sudah-sudah dan disini kita cuman uji Senebanker 15-nya satu kali saja kemungkinan berulang-ulang bisa nambah karena ini cuman opo yuk istilahnya itu kadang tidak bisa dijadikan patoan ini 800 atau di bawah 800 karena juga kadang ada yang seperti gini dengan setpek yang sama stok yang sama itu berbeda hasilnya teman-teman saya juga heran apa itu karena mungkin hasil citaannya atau bagaimana sama-sama V14 sama-sama IP selim 1 yang kita uji adalah di kisaran kurang dari 800 kalau mau melihat yang V14 bisa teman-teman buka di uploadan sebelum ini ya teman-teman terus yang selanjutnya kita menguji kecepatan SSD kecepatannya cuman kita uji sederhana saja kita menghidupkan booting dari Windows 11 itu didapat kurang lebih adalah 11 detik itu bisa dilihat processingnya cukup istimewa dan disini dari produk ini adalah SSD menggunakan 512 jadi disini SSD NVMe 512 dan merek produk disini adalah dengan Intel itu adalah hasil bongkarannya kita dekatkan itu adalah mereknya Intel ini menghasilkan 11 detik untuk menghidupkan dari Windows 11 jadi buat teman-teman tidak butuh waktu lama ini cukup lumayan cepat banter oke teman-teman yang selanjutnya masuk ke webcam dimana sudah kita tahu itu kita dekatkan disitu ada penguncinya itu sekilas saja untuk menutup membuka menutup jadi nanti kameranya bisa terlindungi dengan adanya pengunci tersebut dari debu dan kotoran karena juga nanti kalau misalkan ada debu dan kotoran masuk hasilnya kurang cerah nah di hasil webcam ini ya kebanyakan Lenovo itu yang seri-seri di bawah ini itu kurang kurang bagus ya apalagi dibandingkan dengan komputiternya kalau dengan pesaingnya dengan HP masih bagus yang mana jujur yang seri di bawah ini masuk masih bagus HP ya untuk seri kalau dibandingkan dengan 14S untuk webcam saja ini yang saya bahas tetapi di seri ini dengan IP Slim 1 di region 3 dengan 5300 wah sangat luar biasa itu bisa dilihat warnanya cukup wah keren itu hasilnya ya termasuk tidak ada delay itu halus menurut saya adalah kalau buat teman-teman YUM atau pendidik atau mungkin pebisnis ya guru pendidik dosen bisnis nah sangat tepat sekali di samping ini Slim WP-nya keren teknologinya sangat kencang sekali dan kita juga setelah ini melakukan pengujian di game nah buat teman-teman nah ini kita tes ya gamenya gak banyak-banyak karena yang sudah-sudah kita sudah pernah menguji di Battlefield ya kelas PS4 itu didapat poinnya efeknya sangat tinggi nah kita uji yang game cukup lumayan tinggi nah ini ada di pengujian di PS 2021 disini akan ketahuan semua ya baik prosesornya baik VGA-nya atau VGA yang ada dalam prosesor tersebut include-nya ya include di region 5300 terus RAM-nya dan SSD-nya akan ketahuan disini ya nah kita uji di PS 2021 kenapa kita tidak menguji yang lainnya kita hanya sampel satu saja karena juga berhubung waktu ya teman-teman ini bisa menjadikan referensi dan untuk Battlefield seperti 4 kita tidak akan menguji karena kita sudah pernah menguji di seri V14 itu hasilnya bagus banget ya itu tonton saja di video uploadan sebelum ini ya dan saya kira hampir sama oke sekarang kita langsung ya di pengujian PS 2021 karena memang ini tergolong game yang berat dan juga kalau bisa dibilang kalau mangan game ini kira-kira-kira VGA-RT atau GT VGA-GT atau RT jadi saya tidak berani menguji yang lebih tinggi lagi EFOTBALL 2022 dan 2023 karena kita nyadar sendiri ya karena memang disini dengan menggunakan resin 35300 kemungkinan kurang kuat nah sekarang kita tes di PS 2021 apakah bagus nah lihat saja di hasil pengujian kita nah kita setting di resolusi dengan resolusi HD yaitu dengan HD 720p ya 1280 kalau 720p nah itu bisa dilihat ya untuk hasil kedapatannya kita dekatkan dimana CPU dengan AMD region 3 dengan 5300U itu adalah hasilnya good jadi prosesornya cukup istimewa bagus dan kemudian untuk RAM ya disini adalah menggunakan 5,9 loh berarti ini kepotong ya RAM nya karena RAM nya disini hasilnya 8GB tapi dengan menggunakan PS 2021 ini kepotong jadi ini ada tulisannya tidak mendukung jadi RAM nya disini adalah kurang mendukung terpotongnya cukup banyak ini terpotong sekitar 3GB jadi kita sarankan kalau main game seperti ini mending dinaikkan untuk RAM nya atau ditambahkan terus yang selanjutnya untuk GPO nya bisa dilihat sendiri itu adalah bad hasilnya dan untuk VRAM nya 2GB juga bad wah cukup sangar ya nah setelah kita setting kita lakukan pengujian itu bisa dilihat untuk permainannya di PES 2021 nah itu bisa dilihat untuk hasil FPS VGA di bawaan prosesor ini ternyata dia mendapat 37 sampai 40 ya 37 naik turun 40 nah pokoknya seperti itu ya dia di setting low jadi jangan sekali-kali bikin setting yang full HD apalagi high nah ini settingannya settingan low dengan resolusi yang HD jadi buat game apakah bisa jawabannya bisa namun hasilnya seperti ini ya untuk PS 2021 dan kemudian untuk RAM nya itu bisa dilihat kisaran 4,3 GB jadi kepotong banyak ya teman-teman kemakan banyak jadi kemakan banyak ya 4,3 jadi kalau mau RAM nya turun lagi saya sarankan ditambahkan RAM nya tadi penting intinya dual channel itu lebih bagus karena juga bisa mendongkrak dari performa VGA tersebut ya nanti otomatis akan naik fps nya terus yang selanjutnya untuk processor nya disini adalah sampai 83% cukup panas ya teman-teman ya jadi kalau mau nge-game ini jangan berlama-lama atau misalnya mau lama-lama boleh tambah kipas teman-teman bisa mendapat mencari tambahan beli cooler di bawahnya di bawah laptop ini dikasih kipas ya teman-teman dihidupkan terus yang selanjutnya untuk GPO nya ini kita analisa nah disitu bisa dilihat untuk datanya adalah 60 derajat 67 derajat dan untuk persentasenya adalah full 99% jadi cukup ngeri ya di pengujian di game PES 2021 apakah untuk 2022 2022 2023 2023 bagus ya bisa dilihat sendiri jangan berani jangan sekali-kali main seperti itu jika tidak di upgrade menjadi 16GB kalau mau tahu hasilnya pandengin terus channel kita ya suatu saat kita akan tampilkan hasilnya seperti apa ya teman-teman ya jadi ini amanya bisa bermain seperti ini namun kasih kipas kasih 16GB terus jangan opo istilahnya itu jangan lama-lama jadi kalau mau lama-lama teman-teman bisa menurunkan kualitas gamenya dengan bermain di PES 2017 kalau 2019 kayaknya gak jauh beda ya saya juga penuh uji yang seri ini saya kira kalau 2019 mungkin lebih baik ya teman-teman bisa uji sendiri ketika mendapatkannya terus untuk Battlefield sudah terbukti baik nah apakah bagus untuk game online nah mesti mahape ini itu recommended ya kalau untuk kelas PB kelas Paloran nah itu bagus jadi ini rekomendat untuk game online karena juga pernah di uji di bawaan di GPU 3020E jadi jangan khawatir pokoknya ini cuman berbahaya itu untuk PES 2021 jadi game lainnya tidak jadi kita gak banyak-banyak mengujinya satu itu sudah mewakili ya teman-teman ya jadi teman-teman bisa melihat juga referensi-referensi yang lainnya di pengujian di grafik yang ada di region 3 dengan 5300U mungkin dari kita sekian apa mana ya LCD-nya ini oh iya tadi sekitar apa tambah kira untuk speker nah oke ya ini tambahan ya spekernya ini ada di sini sebelah di bawah ya ada di kanan-kiri itu bisa dilihat bongkarannya itu adalah untuk hasil spekernya dan laptop ini saya sudah kita tidak mengujinya tapi kalau mau buat voice ya record ya suara itu sangat pekas sekali jadi bagus pokoknya misalnya 1 testing 1,2,3 1,2,3 kali tapi ini recommended ya bagus sekali suaranya pokoknya suaranya lantang nah ini spekernya di kanan-kiri itu bongkarannya seperti itu terus kemudian untuk engselnya itu tekuannya itu tidak sampai 180 tapi mendekati mungkin di bawah 180 sekitar gitu pokoknya enggak sampai 115 mungkin sekitar 170 ya jadi enggak 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 180 mungkin sekitar 170 tapi bisa ditekuk coba ini ditekuk lantang aku record enggak sampai lurus enggak sampai lurus nah ini segini segini top oh ya dan produk ini keyboardnya cukup empuk tapi tidak backlag jadi kalau mau cari yang backlag seri yang lainnya terus yang lanjutnya juga ada logo logo Lenovo ada di samping sini depan bisa kita lihatkan ya terus ada di belakang sini ya ini gemerlapan opo kistikre misalnya stikre apa namanya metalik atau apa namanya opo nya warnanya glossy glossy gimana itu keren dan mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan untuk yang selanjutnya nah tolong mas Lenovo yang seri selanjutnya akan kita vlog yang region di atasnya nah ini sudah lahir nah ini seri berapa oh jangan ini jangan ini yang rien 3 yang seri di atasnya ini seri lama bukan itri si 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 region 3 yang oh ya itu yang dibikin vlog itu yang sudah dibongkar itu mas mas itu tuh dusnya dusnya itu dusnya itu lho tuh 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 nah bawah sini nah nah ini tunggu ya ini kita unboxing lagi diproses nah ini dengan IP Slim 1 namun ini adalah kakaknya dimana setelah ada region 3 dengan 5300 yang sekarang ini versinya adalah DDR5 tonton pokoknya dengan RAM DDR5 nah ini adalah di AMD region 3 dengan seri 7320U ini adalah Lenovo IP Slim 1 dengan AMD region 3 dengan 7320U nah ini pokoknya kebatannya seperti apa tonton ya di uploadan setelah ini tunggu saja di toko komputer magelang unit komputer magelang stasiun laptop dan pc desktop bagus murah berkelas mantap salam informasi teknologi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati